hai hai iya lusa tadi ini api ngangkat karbunan salat kan ayah-ayah danelan iya lupa tabu dua dua satangan satu lah di BKT di Semedangka jadi kayak abis saya tipikal tiga hujan waduh pengen hujan iya lupanya iya lupanya iya lupanya iya lupanya ataupun jadi cara rata iya lupa iya lupa iya lupa Indonesia kata kanan ke 잡nan kata ikan katipuk nge Juha terkenal Sukaan aja di artis itu, meskipun. Kasus yang menjerat Yana Supriyatna, pria asal Sumedang yang sempat dikabarkan hilang secara misterius di jurang cadas Pangeran berbuntut panjang. Yana terancam medanah, lantaran dianggap sengaja membuat cerita bohong hingga merugikan banyak pihak. Saat ini pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Yana. Yana warga di Sasuka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan ini semula dikabarkan hilang setelah mengirimkan dua pesan suara pada selasa 16 November 2021. Kemudian pada Kamis 18 November sore, Yana ditemukan sedang berada di Majalengka setelah sebelumnya pergi ke Cirebon. Kapolres Sumedang IKBP Eko Prasatio Robianto memaparkan Yana telah diperiksa pihak kepolisian. Nantinya, Yana sangat mungkin terjerat kasus hukum apabila terbukti membuat keborongan. Yana sendiri mengaku memang melakukan kebohongan terkait dugaan adanya penganiayaan yang dialaminya. Kalau sumas Polres Sumedang IKP Dedy Johana mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan, kepolisian akan memeriksa kejiwaan Yana. Hal ini lantaran pengakuan Yana dalam pemeriksaan selalu berubah-ubah. Hingga saat ini, pria yang berprofesi sebagai staff di sebuah kantor notaris di kawasan Sumedang kota ini, masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Sumedang. Yana dibawa dari Cirebon oleh anggota Polres Sumedang pada Kamis 18 November. Hasil pemeriksaan sementara, Yana nekat membuat kegaduhan tentang dia hilang misterius di kawasan Cadas Pangeran. Lantaran ada masalah berkaitan pekerjaan. Terima kasih telah menonton. Benar, yang nge-prank tuh se-Indonesia, katayukanan, katipuk, nge-prank. Nge-prank? Terkenal, sugan aja di artis itu, meskipun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.